Ibu yang dikasih oleh Tuhan Selamat siang Dan salam Salam Apa kabar sudara? Luar biasa Tuhan kita dah syiat ajaib dan luar biasa Katakan amin Baik sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita masih terus akan Berbicara tentang hidup yang Dibaharui oleh Tuhan Karena tema besar kita Mulai dari Desember Itu ada pada Wahyu Pasal 21 ayat yang kelima Bahwa ya yang duduk di atas tata itu Berkata lihatlah Aku menjadikan segala Sesuatu baru Dan firmannya tuliskanlah Karena segala perkataan ini adalah Tepat dan benar Katakan amin Firman ini tepat dan benar Tidak perlu diragukan Dan Tuhan akan Jadikan segala sesuatu Baru Sebelum segala sesuatu Menjadi baru Tuhan akan mendahului Pembaharuan itu Lewat hidup saya dan sudara Katakan amin Nah Sudara Seperti apa hidup yang dibaharui oleh Tuhan Kita sudah bahas Dalam minggu ke minggu Bahwa hidup yang dibaharui oleh Tuhan Adalah hidup yang digerakkan oleh Gairah dari surga Katakan amin Kita semua Pasti Rindu Setiap hari Hidup kita bergairah Amin Kita semua rindu Setiap hari Hidup kita Penuh sukacita Kita semua Pasti rindu Hidup kita Penuh dengan Damai sejahtera Dan saya mau katakan Sudara Itu baru Dan akan kita terima Kalau kita Sungguh-sungguh Sudah mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Sudara Saya mau ingatkan Bahwa Perjumpaan Dengan Tuhan Mengalami Pribadi Tuhan Itu bukan Pengalaman pertama Untuk selama-lamanya Tapi pengalaman Setiap hari Sampai selama-lamanya Saya sudah sampaikan Minggu yang lalu Di dalamnya saya Pasal 55 Ayat yang ke-6 Carilah Tuhan Selama ia Berkenan Ditemui Berserulah kepadanya Selama ia Dekat Saya sudah sampaikan Minggu lalu Hari perkenanan Itu apa Kapan Hari apa Kita sudah lihat Jawabannya Di 2 Korintus 6 Ayat 1 dan 2 Khususnya di Ayat yang ke-2 Firman Tuhan Katakan Sebab Allah berfirman Bahwa pada waktu Aku berkenan Aku akan mendengarkan Engkau Dan pada waktu Hari aku menyelamatkan Aku akan Menolong Engkau Perhatikan Kalimat berikutnya Sesungguhnya Waktu ini Adalah waktu Perkenanan itu Hari ini Adalah hari Penyelamatan itu Katakan amin Tadi Carilah Tuhan Selama ia Berkenan Bertemu Dan Bersama-sama Bergaul dengan Tuhan Haleluya Jangan sampai Waktu-waktu Yang Tuhan berikan Dan hari-hari Yang Tuhan berikan Sudara Terbengkalai Tersiasiakan Dari hidup kita Dalam doa Musa Di kitab Masmur Sudara Pasal Pasal 90 Atau pasal 92 Kalau saya gak salah Boleh cepat itu Ajarlah kami Menghitung Hari-hari kami Sedemikian Agar apa? Agar kami Beroleh hati Yang bijaksana Masmur 90 Ayat yang ke-12 Ajar kami Menghitung Hari-hari kami Agar apa? Hari-hari kita Jangan menjadi Hari-hari yang sia-sia Dan Sudaraku Di dalam kitab Episus Pasal 5 Firman Tuhan berkata Janganlah kamu bodoh Pergunakanlah Waktu yang ada Karena Hari-hari ini adalah Hari-hari yang Cahat Episus Pasal 5 Ayat yang ke-17 Coba Dibaca dulu Pak Ya 17-18 Ya Sebab itu Janganlah kamu bodoh Ya Tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti Kehendak Tuhan Ayat 18 Ya Dan Coba Ayat 16 Ya dulu Ayat 16 dulu Ya Dan Pergunakanlah Waktu yang ada Pergunakan apa yang ada? Waktu Waktu Karena waktu-waktu ini Hari-hari ini Adalah hari perkenanan Tuhan Amin Hari perkenanan itu Tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Agar saat kita Mempergunakan waktu Dan hari perkenanan ini Kita bisa ketemu Tuhan Amin Dan Tuhan Bisa kita ketemukan Di hidup kita Lihat saya semua Sekali lagi Saya mau ingatkan Kita ketemu Tuhan Bukan saat Waktu nanti Kita setelah Di sorga Amin Tuhan itu Akan Kita temukan Itu bukan setelah Kita di sorga nanti Udah di sorga Udah pastilah ketemu Tuhan Tapi selama kita Ada di bumi Tuhan mau bertemu Dengan kita Masih ingat gak Waktu Adam jatuh Kedalam dosa Waktu Adam jatuh Kedalam dosa Tuhan yang datang Kepada Adam Dan Tuhan yang Berteriak Adam Adam Dimanakah engkau? Dan Adam yang Pergi bersembunyi Di balik pohon arah Begitu kan? Kata Alkitab Adam yang bersembunyi Tuhan yang datang Menghampiri Artinya apa? Artinya Tuhan sangat rindu Untuk selalu Bersekutu dengan kita Makanya kita sudah baca Di Masmur 84 Eh Tiga minggu yang lalu Bahwa Kata Pak Masmur Jiwaku hancur Karena merindukan Pelataran Pelataranmu Saya berdoa Biar kita Makin hari Makin tambah hari Makin bertambah waktu Makin merindukan Tuhan Makin cinta Tuhan Sehingga kita Sungguh-sungguh mencari Tuhan Dan menemukan Tuhan Katakan amin Katakan amin Sama-sama katakan Hidup dengan menemukan Tuhan Lihat saya semua Jawaban hidup Dari setiap perkumulan hidup Hanyalah Pertemuan kita dengan Tuhan Solusi dari setiap masalah Adalah Perjumpaan kita Secara pribadi dengan Tuhan Kalau saudara tiap hari Ingin bahagia Saudara tiap hari Ingin sukacita Saudara tiap hari Ingin berkemenangan Jawabannya Hanya satu Temukanlah Tuhan Begitu saudara menemukan Tuhan Lewat Persekutuan pribadimu Tiap hari Maka saudara akan temukan semua Apa yang kau perlukan Dan apa yang kau butuhkan Di dalam hidupmu Katakan amin Katakan haleluya Nah Saudara Saya sudah bagikan kepada kita Minggu yang lalu juga Ini sedikit saya setir dulu ya Di review dulu sedikit Supaya saudara nangkap Apa yang saya mau bagikan lagi hari ini Bahwa Tiga langkah penting Yang kita harus lakukan Untuk mencari Tuhan Masih ingat Minggu yang lalu Yang pertama apa Menyendengkan Telinga Untuk mendengar Yang kedua Kita harus meninggalkan jalan Orang pasik Dan yang ketiga Kita harus meninggalkan Rencangan orang Orang jahat Tiga hal ini Kalau kita lakukan Tiga hal ini Kita akan ketemu Tuhan Kata Menyendengkan Ini sedikit Saya mau tambahin lagi Saudara Saudara tahu Arti dari kata Menyendengkan Itu artinya Mendekatkan kepala Dan mengarahkan Telinga kepada Sumber suara itu Itu artinya Menyendengkan Jadi Lihat saya Kenapa disendengkan Berarti Tuhan sering Bicara Lembut Kadang-kadang Dia lembut Bicara di hati kita Haleluya Saya kasih contoh Saudara Kita sudah tetapkan Bahwa tanggal 13 Maret Kita akan KKR Veloosip Di Tebing Sorry Ya Di Tebing Setelah selesai Dari Medan Tapi saya merasa Ada kesan Kayaknya Enggak Gitu Tapi alasannya Enggak Saya gak tahu Dan ini masih Kesan Pribadi Saya masih Pribadi Belum ada yang Konfirmasi Itu Tuhan Dia lembut Kadang-kadang Dia buat kesan Di hati kita Bukan kesitu Tapi kita belum Mengerti Tunggu aja Dan terus peka Terus latih Sampai akhirnya Bendoa kita Informasikan ke saya Pak Kayaknya Tuhan mau Bukan di Tebing Bulan 3 Tapi dirantau Berapa Itu langsung Teng Itu namanya Menyendengkan telinga Tau gak Di Tebing Persiapannya sudah Oke Oke Haleluya Gedung sudah oke Tanggalnya sudah oke Brosur Baliho Juga sudah oke Sudah siap Didesain Tinggal dicetat Untung uangnya Belum kutransfer Karena kalau udah kutransfer Langsung Dieksekusi Sudara Itulah Tuhan kita Jadi gak ada Lima perak pun Kerugian Dan Dasyatnya Gedung belum dipanjar Tapi udah oke Tinggal panjar Untuk fix Deal 2 miliar Kan gitu Kalau udah deal di TV Kan gitu bisa dapat Segala macam Haleluya Haleluya Yang lain Apa Masuknya Matan Haleluya Haleluya Nah sedara Lalu tiba-tiba Itu jelas Jadi kita harus belajar Terus menyendengkan Jadi gini Oke Pak Gede Come here please Oke Pak Gede disitu Disitu ya Pak Gede disitu Dari sana lagi pak. Dari sana lagi. Pak Gede. Eh mati ya. Oke main cepat dulu main cepat. Pemerintah di Facebook. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah lampu dinyalakan. Oke. Oke bapak agak jauh lagi sedikit. Ini contohnya nih. Jadi ini contohnya. Pak Gede. Cepat kali tunggu dulu. Kadang. Tuhan kadang gini. Kasih kode. Nah jadi dia harus perhatikan saya terus. Mulai dekat pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi pelan-pelan lagi. Ikut kakisaran ya. Oke silahkan ya teman-pelan. Itu contohnya menyendengkan. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih kode halus. Nah kita mulai. Jadi kata menyendengkan itu berarti ingin taunya kuat. Apa? Apa? Nggak jelas. Apa? Itu kan ingin tahu kuat ya. Amen? Apa? Coba-coba. Itu dia. Tuhan mau kita seperti itu. Artinya. Biarlah kuat keingin tahuanmu akan apa yang Tuhan mau katakan. Berapa banyak diantara kita yang ingin mendengar suara Tuhan. Ayo lihat saya semua. Sendengkan telingamu. Artinya apa? Milikilah hati yang kuat mengingini mendengar suaranya. Apa yang sedang dia mau katakan. Itu harus kuat kita yang ingini. Jadi kita kata sendengkan itu orang penasaran tuh. Jadi kita harus penasaran terus. Tuhan mau bicara apa hari ini? Penasaran lagi. Kayaknya Tuhan kayak kode-kode apa gitu. Tuhan maksudnya apa? Dibawa lagi kita selangkah. Tambah jelas sih tapi belum jelas dan terang banget. Tuhan ini maksudnya apa? Ayo Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maksudnya tolong, tolong. Jadi kita sebelum dapat kita nggak akan membalingkan telinga. Gitu maksudnya. Hanya dekat halaku Rasa tenang hatiku Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru Kau lah perlindunganku Keselamatanku Sama-sama ya Yes Bersekutu denganku Amen Menikmati hadiratmu Biarlah rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Selamanya Katakan haleluya Saya berdoa Agar saudara Lihat saya semua ini penting Saudara benar-benar Dapat nikmati hadirat Tuhan Dan saudara benar-benar Di hidupmu yang nikmat itu Hadiratnya Kalau saudara Di hidupmu yang nikmat itu Hadiratnya Dijamin Kau nggak akan terhilang lagi kapanpun Kau akan mencapai garis pinis Kalau Di hidupmu Yang nikmat itu adalah Hadiratnya Bukan lagi yang lain Yang membahagiakan itu adalah Pribadinya Karena Kalau itu sudah kenikmatan Bagi kita Maka kita akan menjadi orang yang Gila-gilaan cari Tuhan Kita akan menjadi orang yang Habis-habisan cari Tuhan Katakan amin Katakan amin Waktu kapan kita mencari Tuhan? Yang paling tepat Waktu mencari Tuhan kapan? Hah? Siang atau sore? Waktu yang paling tepat Mencari Tuhan kapan? Apa? Pagi ada yang bilang pagi Yang bilang siang? Yang bilang sore? Yang paling tepat Waktu ini Haleluya Hari yang paling pas cari Tuhan Hari apa? Ah udah Hari ini Bapakku datang Padamu Naikkan Ucapan Syukur Atas kasih Anugerahmu Yang indah Setiap hari Sama-sama Pagi ini Pagi hari Siang hari Sore dan malam Hari ini Tak hentinya Memucap syukur Atas kebaikanmu Jadi hari itu Jadi hari itu adalah Bagi Siang Sore Malam Itu waktu Hari yang paling tepat Mencari Tuhan Jadi maksud Bapak 12 jam Iya Jadi 12 jam Cari Tuhan Pak Iya Terus kapan cari duitnya Haleluya Kalau 12 jam Atau 24 jam Cari Tuhan Pak Kapan kita Nyuci Pakayannya Kapan Ngepelnya Kapan Kerjain yang lain Lihat saya Maksud saudara Cari Tuhan itu Berarti sama sekali Tidak kerja Siapa bilang Kalau cari Tuhan Sama sekali Tidak Ngerjakan pekerjaan Yang jualan Tetap jualan Yang bertani Tetap bertani Yang ibu rumah tangga Tetap kerjakan Semua tugas-tugas Ibu rumah tangga Terus Gimana maksudnya Sambil kerjakan Itu mencari Tuhan Artinya Sambil lakukan Semua aktivitas kita Hati kita Terus Kecarian ke Tuhan Terkoneksi ke Tuhan Katakan amin Apalagi saudara Sudah menerima Karunia Basar Lebih mantap lagi Sambil masak Sambil Basar Tapi pak Saya belum Kalau belum terima Basar Gimana jalan keluar lainnya Sambil masak Sambil nyetir Atau sambil apa saja Saudara Sambil memuji Menyembah Haleluya Amin Kaulah Sambil serbol Kaulah Segalanya Itu Tuhan kiri Kiri habis Selama hidupku Dinding Kerajaanmu Amin Itu Haleluya Terus Konekkan Rohmu Ke roh Tuhan Tiap saat Waktu ini Hari ini Katakan amin Katakan haleluya Agar apa Agar nanti kita lihat Bagaimana berkat Berkat Yang hebat Yang luar biasa Ada pada hidup Orang-orang yang Bergaul dengan Tuhan Dah siap Katakan haleluya Katakan haleluya Nah Sendengkan telinga Tinggalkan jalan orang pasik Tinggalkan rancangan jahat Ini Lakukan Dengan kata lain ini Bertobat sungguh-sungguh Dan tetaplah Penasaran Akan hati Tuhan Amin Penasaranlah terus Akan suara Tuhan Baca Alkitab Penasaran Harus penasaran gitu loh Saat baca Alkitab Mana kira-kira nih Ayat nanti yang tiba-tiba langsung Lompat ke hatiku Mana tiba-tiba nanti Ayat yang langsung Itu buka pikiran Buka mata rohaniku Dan aku sampai Sampai gini-gini Sampai baca Baru tiba-tiba Ada ayat-ayat lain Yang langsung Konek dengan ayat itu Dan saling Berkesinambungan Dan menjadi suatu Kebenaran yang utuh Nih Saya kasih contoh ya Sekadang lagi doa nih Bangun pagi nih ya Biasanya saya langsung Kita lihat dulu Dan biasanya Kalau saya bangun pagi Itu bisa dibangunkan Tuhan dengan pujian Bahkan ada pujian-pujian Yang saya belum hafal liriknya Itu tiba-tiba Nyanyi kuat Di rohku Dan itu membangunkan saya Dan sampai akhirnya Langsung saya cari di Youtube Dan Belajari lagunya Sampai ada kan pendeta bilang Pak Bapak banyak hafal lagu-lagu ya Itu ketika Setelah hidup saya Mulai dipulihkan Dan Tuhan sering Bangunkan saya Dengan lagu pujian Haleluya Dan ada juga Celakanya Celakanya apa Saya Gak tau ya Saya cinta orang Batak Jadi Saya suka Nonton Judika Suaranya itu Saya bangga gitu ya Wah puji Tuhan Ada orang Batak Jadi artis terkenal gitu ya Dan juga Saya suka dengar Kalau Hotman Paris Bahas Soal hukum Wah puji Tuhan Ada orang Batak Sekeren dan sementer yang ini Gitu ya Kadang-kadang nanti Lagu Judika Kalau saya gak larut Dengar Walaupun gak hafal Itu bisa nyanyi juga Membangunkan saya Ampun Tuhan Saya bilang Haleluya Haleluya Ampun 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 Bertobat 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 Nah itu celakanya Makanya Jangan sampai Nah Surahku sering dibangunkan oleh Lagu pujian Bahkan semalam Saya saksikan di Badamis Badupa Tuhan Bangunkan saya dengan kata Merehevet Bukan merepet Merehevet Saya awalnya bingung Merehevet Apa artinya Tuhan Saya langsung ke kamara mandi Dan saya kembali lagi Ke tempat tidur Saya bersandar Di sandaran kepalanya Dan saya mulai Pejamkan mata Dan saya mulai Ku nanti engkau Ini Ini rahasia Doa saya Setiap hari Setiap pagi Sudahku Lalu Sambil saya bilang Terima kasih Tuhan Kau baik Kadang-kadang Saya gak bersuara Tapi hanya hati Hatiku yang bersuara kuat Terima kasih Tuhan Terima kasih Saya tiba-tiba Bisa teringat Semua kebaikannya Teringat semua Apa yang Tuhan Sudah kerjakan Lalu tiba-tiba Saya jerit Gini di hati saya Tuhan Kapan terjadi Lawatan itu Tuhan Waktunya Berapa lama lagi Tuhan Akan mulai Bergerak Tiba-tiba Saya dengar lagi Kata Merehevet Kok yang tadi lagi Merehevet Saya bilang Merehevet Kapan ya Aku dengar ya Dimana Pernah Aku dengar Kata Merehevet Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya Sekitar tahun Delapan Sembilan 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 Waktu saya kebaktian Di Uki Cawang Pengkotbahnya Pendeta Yusuf Roni Pendeta Yusuf Roni Kalau kotbah selalu Bahas Alkitab ayat Pakai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani Lalu dia pernah Bahas tentang Kejadian pasal pertama Itu tiba-tiba Aku ingat Jelas Gitu loh Padahal tadinya Aku lupa Itu kayak Tuhan bawa lagi Kepada situasi Tahun Lapan Sembilan Sembilan Sudara Dan aku ingat Jelas Dia bahas Tentang Kejadian pasal Satu Bumi belum Berbentuk Dan kosong Gelap Gulita Menutupi Samudera Raya Dan roh Allah Melayang-layang Ya Di atas Permukaan Air Kata roh Allah Melayang-layang Itu bahasa Ibraninya Merehevet Itu saya ingat Lalu kata Merehevet Dalam terjemahan Umumnya Disini kan Melayang-layang Tapi kalau dalam Bahasa Ibrani Kalimat ini Roh Allah Merehevet Di atas Permukaan air Lalu kata Merehevet Artinya Mengerami Haleluya Lalu tiba-tiba Tuhan beri saya Pengertian Engkau sedang Dierami Sekarang Sampai nanti Menetas Apa yang Ditetaskan Lawatan Jadi Saya bilang Ya kapan Menetasnya Tuhan Sampai Tiba Waktunya Wait Haleluya Tunggu Telur Yang sedang Dierami Gak boleh Buru-buru Dipecahkan Harus Pecah sendiri Sudara Biasanya Telur ayam Dierami Berapa hari 20 21 hari Jangan Coba-coba Pecahkan Di usia 19 hari Saya pengen Sekali punya Anak ayam Aku udah rindulah Denger anak ayam Gitu ya Aku udah rindulah itu Kapan lah ini Menetas Udah lah Ambil Sendok Tok Tok Sudara Kepok Pecah Ayamnya masih Belum Sempurna Dierami Di dalam Untuk Menetas sendiri Itu bisa Berakibat fatal Ke ayam itu Tanggap Gara-gara Haleluya Dan tiba-tiba Ngerti Oh Rupanya Lihat saya Tuhan tahu Pada saat Nanti saya bangun Saya akan bertanya Pertanyaan itu Dan itu akan Terus saya desak Ke Tuhan Untuk dapat jawaban Sebelum saya bertanya Tuhan udah kasih jawabannya Merehevet Bukan merevet Merehevet Haleluya Ini hanya saya pinjam Kutip kotbah Pendeta Yusuf Proli Antara tahun 89-90 Haleluya Nah Lalu Saya berdoa Saya mulai Nyembah Haleluya Terima kasih Tuhan Tiba-tiba muncul Ayat Oh iya Langsung Aku ambil ipad saya Kalau gak Handphone saya Ayat itu dimana ya Ada kata Keluar Ini ayatnya dimana ya Dapat Waktu saya baca Sudara Tiba-tiba Wow Saya ngerti betul Dan ayat-ayat lain Itu langsung Terkoneksi Dengan ayat itu Dan membuat Pengertiannya Makin jelas Itu yang dimaksud Menyendingkan Telinga Jadi selalu penasaran Ingin tahu Apa yang Tuhan Mau katakan Pernah gak Nih kita orang tua ya Lagi ngomong nih Terus anak nguping Siapa disini yang suka nguping Dengar ketika orang tuanya ngomong Dan ingin ikut campur Siapa yang pernah Angkat tangan aja tinggi-tinggi Saya sering Dulu saya Saya orang yang selalu pengen tahu Sudara Nah Sudaraku Biasanya tuh Anak-anak punya Pura-pura main-main disitu Pura-pura Anak-anak pun Udah pintar Berpura-pura Padahal dia nguping Dia lagi main-main Orang tua kan gak nyangka nih Dia lagi main Sibuk dengan mainannya Tiba-tiba Begitu mereka ngomong Tiba-tiba anaknya langsung Menyangka Gak gitu pak Gini Hah? Kau ngapain Kucampur urusan orang tua Gak gitu ya Udah sana kau main-main Kurang lebih begitu Hasilnya orang tua Jangan dulu Kalau sekarang gak boleh Kasih pengertian Maksudmu Gak gitu kenapa Apa kira-kira Usul yang kau mau berikan Nah itu keren Jangan langsung ditampar Mulunya Anak kecil tau apa Dia bilang Kalau dia gak tau Mana mungkin dia menyangka Berarti dia punya ide dong Mana haleluyahnya Tidak selamanya ide-ide hebat itu Keluar dari orang besar Kadang-kadang datang dari orang kecil Bahkan anak kecil Kurang manta aminnya Katakan haleluyah Katakan haleluyah Nah lihat saya Sudah tau Kalau kita menjadi orang yang selalu menyendengkan telinga kepada Tuhan Dan dapat menangkap yang di hati Tuhan Baik lewat firman Allah Baik juga lewat suara roh kudus di hati kita Dan sebaliknya Kalau kita enggak Akibatnya kayak apa Dan kalau sudah kita nangkap Apa yang Tuhan mau Yang kita dapat Apa yang Tuhan katakan tiap hari dalam hidup kita Seperti apa berkatnya Mau tau tidak Lihat saya semua Saya bertanggung jawab Saya bertugas Agar sudara semua Melekat ke Tuhan Saya merasa Tuhan panggil saya untuk membawa itu dari dulu Dan hampir setiap surat perhatikan Setiap saya menyampaikan kebenaran Itu pasti arahnya kepada Intimacy with God Intim dengan Tuhan Dan ada pendua dari Jakarta Datang kemari sudara Lalu dia sangat Istilahnya ngefans lah Dengan kita disini Dengan Jaitun Ministri Lalu pernah dia ngomong Udah berapa kali datang Lalu pernah dia ngomong Bapak tau gak Apa yang paling aku suka Di Jaitun Ministri Ini orang Jakarta loh Dia bilang apa Aku bisa rasakan Keintiman dengan Tuhan Disini Lihat saya Kalau orang dari luar sana jauh Bisa rasakan keintiman Tuhan Jangan sampai yang ada disini Tidak sampai ke titik itu Jangan cuma serah Senangnya ada orang Bisa merasakan keintiman di gereja kita Lo intim gak sama Tuhan Muka-muka orang yang intim Dengan Tuhan itu Langsung kelihatan Kata nganamen Kata nganamen Contohnya apa Lihat kiri kanan Lihat kiri kanan Nah ada saran dari situ Lihat ke depan katanya Sudah ke depan Ya saya kan hanya mengikuti saran jemaat Haleluya Haleluya Mari kita lihat suraku Bagaimana Apa yang kita alami Kedahsyatan apa yang kita terima Saat kita Belajar dengar-dengaran pada Tuhan Masmur Pasal yang ke 81 Ayat 9 Masmur 81 ayat 9 Katakan amin Yes Ya Dengarlah hai umatku Perhatikan Dengar hai umatku Terus Aku hendak memberi peringatan kepadamu Aku hendak beri peringatan padamu Jadi peringatan-peringatan Tuhan Harus kita dengar Kadang-kadang kita dengar Lembut di hati kita Kadang-kadang bisa melintas Di pikiran kita Sudah harus belajar Makin peka Masih ingat minggu yang lalu Di Yesai Pasal 50 Ayat yang keempat Firman Tuhan katakan apa Bahwa Tuhan Ya Memberikan kepadaku Lidah seorang Murid Supaya dengan perkataan Aku memberi semangat baru Kepada orang yang liti Yesus Setiap pagi Ia mempertajam Setiap pagi Ia mempertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti seorang murid Jadi bangun pagi itu Sangat baik Berdoa Mencari Tuhan Katakan amin Karena itulah awal Kita mulai beraktifitas Nah begitu Selanjutnya Jam-jam selanjutnya Kita sudah bisa nangkap Apa yang Tuhan sudah Birmankan ke kita Sehingga kita dapat melakukan Jam-jam selanjutnya Sesuai dengan Kehendak Tuhan Bergaul intim dengan Tuhan Jangan lagi orang Kristen Jangan lagi orang Kristen Yang hanya sekedar datang kebaktian Hanya sekedar main Enggak Tapi mari Miliki Bersekutuan Itu dengan Tuhan Kita harus berkata Ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmati hadiratmu Biarlah rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Selamanya Ku ingin apa Ku ingin apa Ku ingin apa Bukan inginnya kadang-kadang ya Bukan inginnya Kapan-kapan lembut Enggak lembut ya Tapi ku ingin Se Ayo Ayo Saya berdoa Tuhan tolong kita semua Boleh gak Saya mau berdoa sekarang dulu Sebelum kita lanjutkan lagi Pegang hatinya sekarang Angkat tangannya kepada Tuhan Kita sepakat nih Kita minta sekarang Biar Tuhan berikan keinginan yang kuat selalu Mengingini Tuhan Bapak dalam nama Yesus Hembamu sepakat dengan umatmu hari ini Meminta memohon kepadamu Beri keinginan yang kuat Untuk selalu bersekutu denganmu Di hati setiap kami Di hati hembamu Di hati setiap pelayan-pelayan dan umatmu Kami mohon saat ini Berikan itu di hati kami Aliri urapan cinta Akan Tuhan itu di hati kami Biarlah keinginan yang kuat Kerinduan yang besar Itu memenuhi hati kami Untuk selalu mengingini pribadimu Mengingini persekutuan denganmu Dalam nama Yesus Yang sepakat katakan Jadi itu padamu Jadi itu padamu Jadi itu pada kita Tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan kita Haleluya Karena ini adalah Hal yang sangat penting Dalam hidup Kristen kita Ini fondasi yang kuat Kalau saudara sudah mulai berjalan Dengan fondasi yang kuat ini Gelombang apapun yang datang Angin apapun yang datang Banjir kaya apapun yang datang Fondasimu itulah yang akan menahanmu Untuk tetap berjiri dekat Katakan ini fondasi yang kuat Jadi semua gerak kita Didasari oleh Suara Tuhan Firman Tuhan Haleluya Amin Oke Masmur 81 Ayat 9 Ya Dengarlah hai umatku Ya Aku hendak memberi peringatan Kepadamu Terus Hai Israel Ya Jika engkau mau mendengarkan aku Jika engkau mau mendengarkan aku Terus Janganlah ada diantaramu Alah lain Itu yang pertama Jadi kalau saudara mau dengar Tuhan Pertama yang saudara harus Waspadai adalah Alah lain Amin Alah Itu juga bicara tentang kata-kata Karena pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama dengan Alah Dan Firman itu adalah Alah Alah Firman Firman itu apa? Perkataan Tuhan Amin Jadi waspada Jangan ada alah lain Alah huruf kecil Artinya Jangan ada perkataan-perkataan Di luar kebenaran Yang masih kita yakini dan percaya Katakan amin Ini saya mau ingatkan Lihat saya semua Lihat saya semua Makanya saudara Jangan lagi mempercayai Apa yang dipercayai orang Yang tidak percaya pada Tuhan kita Sekali lagi Jangan lagi saudara Ikut mempercayai Apa yang dipercayai orang Yang tidak percaya pada Tuhan kita Sekali lagi Jangan lagi kita percaya Kepada apa yang dipercayai orang Yang tidak percaya kepada Alkitab kita Yang tidak sesuai dengan Alkitab Katakan amin Jangan Kalau kepercayaan orang lain Di luar sana Boleh mendoakan arwah Iman Kristen Tidak mengajarkan itu Jadi tidak ada istilah Marilah kita mendoakan Arwah Para pahlawan Yang telah Gugur Lalu tiba-tiba Terima kasih Tuhan Tuhan berkatilah Berkatilah juga Tuhan Haleluya Siapa lagi Si Raja Guguk Tuhan Haleluya Berkatilah Tuhan Dulu juga ada Marga Sima Junta Yang mati peperangan Tuhan Semualah yang tidak Terdeteksi Yang tidak Dikenal Karena banyak juga Pahlawan yang tidak dikenalkan Yang sampai hari ini Kita tidak tahu Siapa mereka Tapi mereka cukup berperan Haleluya Tuhan berkatilah Mungkin ada Marga Si Hombing Tuhan ada Marga Mungkin Mungkin ada seperti Marga Ku Tuhan Nababan Haleluya Atau ada Seperti Marga Ku Tuhan Huta Julu Haleluya Ada lagi seperti Marga Ku Sitorus Sembiring Haleluya Apa lagi Kok Marga Ku tidak Dengar Bapak ini Makanya apa Margamu Cepat bilangkan Tau bing Gak usah lagi Karena itu Kepercayaan orang Yang percaya Bukan kepada Tuhan Bukan kepada Tuhan kita Makanya jangan lagi Percayai Apa yang dipercayai orang Yang tidak percaya Pada Tuhan kita Amin Kalau contohnya Ada kepercayaan Di luar sana Kalau istri Lagi mengandung Suami tidak boleh Cukur jenggot Sama cukur rambut Itu gak dayatnya Haleluya Ada pernah Suami jemaat Kutengok Cengkoknya makin panjang Kumisnya makin panjang Rambutnya makin panjang Acah-acakan jelek Sebenarnya dia ganteng Dan itu waktu baru Anak pertama Ini udah jemaat Orang tuanya juga udah jemaat Lalu saya bilang Eh sini kau Aku bilang Karena aku yang berkati kan Jadi enaklah bahasaku Sini kau Apa Om Apa Pak Kem Katanya Jelek kali rambutmu Komismu juga Sama jenggotmu Pak Kem Kayak gak tau Katanya Cepat pula kawan Kayak gak tau Bibi bilang Itu kan istriku Udah lagi mengandung Pak Katanya Aku bingung Maksudnya Ya kan kalau istri Mengandung Gak boleh cukur rambut Gua bilang Mana yaknya Hehehe Katanya Itu kepercayaan lain Amin Kalau tengah malam Sapu rumah Gak boleh sampahnya Dibuang keluar Dan sapunya Harus kepalanya Ke atas Mana yaknya itu Haleluya Sementara banyak Suku lain disana Pas gitu Hamil istrinya Dua kali dia berpangkas Setiap bulan Dan anaknya Paling sehat Lahir Dan menjadi Anak jenius Gimana pula itu Bahkan jadi pengusaha Konglomerat Gimana pula itu Haleluya Jadi jangan lagi percayai Apa yang dipercayai orang Yang gak percaya pada Alkitab Dan Tuhan kita Kalau burunya Atau menantunya Mengandung Ada istilah Tujuh bulanan kan Kalau istilah Nuju bulan kan Gitu ya Saya disingkatkan Tujuh bulan kan Lalu kalau udah tujuh bulan Buat apa Buatlah acara syukuran Kenapa harus setelah tujuh bulan 6 bulan kenapa Atau 5 bulan Itu kan karena Kepercayaan orang Yang gak percaya pada Alkitab Jadi Kenapa yang kita ikut-ikutan Mana haleluyanya Dulu saya ingat Aku ngelapor Karena waktu tidur Sering ditindi sama setan Sering lagi tidur kan Enak-enak tidur Tiba-tiba terasa Ada tekanan Pernah? Pernah dulu? Kayaknya sesat nafas nih Dan ada setannya Lebih gila lagi Kita digelitikin Udah ditekan Dikelitik lagi Kurang ajar Dan karena waktu itu Kita belum bertobat Belum bisa tengking Dalam nama Yesus Lalu kita lapor Ke orang tua Apa kata orang tua Ambil gunting Taruh di bawah bantalmu Biar lari setannya Katanya Kutaruh Makin datang setannya Lebih besar lagi Surahku Nah sekarang Masa setan takut sama gunting Jangankan sama gunting Sama kau aja Dia gak takut Apa lagi Gunting kan benda mati Setan kau tusuk Pake gunting Gak akan kena tusuk Karena dia roh Gunting Lahiri ya Iya kan Jadi jangan lagi Mempercayai Apa yang dipercayai Oleh orang Yang tidak percaya Pada Tuhan kita Dan Alkitab kita Tapi gak boleh membenci mereka Ke mereka Kita tetap harus toleran Kita harus bergaul Kita harus ramah Kita harus baik Karena mereka Sesama manusia kita Iya kan Karena mereka Sesama kita Kalau ditampar Pipi kiri kita Beri pipi ke kanan Ditampar pipi kanan Ya beri pipi kiri Haleluya Tapi kalau Perutku yang ditumbuh Pak Gak dayanya Pernah dengar cerita itu Yang berantam orang Ada anak muda Di terminal berantam Buah Buah Kebetulan mereka juga Jago-jago kungfu Buah Buah Tiba-tiba pendeta Baru melayani Lagi cinta mula-mula Melayani Eh jangan berantam suraku Saling mengasihilah Saling mengasih Dua orang muda ini Gak peduli Wah dipukuli Ya mereka tetap berantam Yang kena muka pendeta ini Bumpang Jadi udah bencel-bencel lah semua Dan hidung berdara-dara Bibir berdara-dara Wah Sudaraku Tapi dia tetap Pendeta berpikir Kita harus praktek Mengasihi Dan kita membawa damai Jangan berantam Tapi mereka terus Pukul-pukulan Dan pendeta kena juga Eh satu kali Perut pendeta itu Sama dadanya yang kena Pup-pup Karena biasalah Tendangan-tendangan Dari orang yang berkelahi kan Dan pukulan Langsung pendeta itu Mundur beberapa langkah Dia bilang Waktu mukaku Yang kena Ada ayatnya Tapi setelah Perutku dan dadaku Yang kena Sudah tidak ada ayatnya Sekarang Terimalah Murka Allah Yang menyalah-nyalah Rupanya pendeta itu Guru kungfu juga dulu Surah aku Dihajar dua-duanya Pingsan Surah aku Lalu ada orang bilang Pak pendeta Kenapa pak pendeta Bisa mukulin orang Karena mereka Salah pukul Harusnya Kalau mereka Mau pukul saya Pukul muka Karena hanya Ayat Hanya firman Hanya berkata Kalau ditampar Pipi kiri Beri pipi kanan Tidak pernah ada ayat Kalau dipukul Dada Dan perut Lalu Berikan lagi punggung Tidak ada ayatnya Tidak ada ayatnya Tidak ada ayatnya Tidak ada ayatnya Jadi itu yang pertama Kalau saudara mau dengar-dengaran Nih Janganlah ada diantaramu Allah lain Katakan amin Kalau orang meninggal Ada orang meninggal ya Saya lihat di facebook Anak Tuhan nih Jadi setelah 40 hari Dan setelah 100 hari Buat acara lagi Ngapain Haleluya Orang meninggal Ya udah ninggal Gak busuh itu Dagingnya di tanah Rohnya Kalau udah bertobat Kembali ke surga Kalau belum Ke neraka Jadi apalagi acara 40 hari Dan 100 hari berikutnya Itu kepercayaan orang Yang tidak percaya Pada Tuhan kita Dan Alkitab Jadi ngapain kita Mempercayai Apa yang dipercayai orang Yang tidak percaya Pada Tuhan kita Dan Alkitab kita Soal mengasihi Iya Tapi mempercayai Jangan Katakan Haleluya Kalau anak Sering step Tau step kan Anak Sering sakit Step Biasanya Dikasihlah gelang Warnanya Merah Putih hitam Lalu Pernah aku tanya Eh ngapain ada gelang jelek Kayak gini Oh jangan Obaknya itu Obak apa Obak step Sekaligus Obak penangkal setan Nah kok benang begini Penangkal setan Yang dapat menangkal setan itu Hanya nama Yesus Akhirnya Sebenarnya kurang percaya Aminnya kurang nyentak Jadi kalau ibu-ibu Yang punya anak Sering step Orang anjur kan Taruh aja itu gelang Gak usah Buang Bakar depannya Bilang Tuhanku Terlebih besar Kuasanya Terlebih besar Katakan Haleluya Katakan Amen Ibu-ibu Kalau udah Bulan muda Tiba-tiba Tanganmu gatal Sudah Sudah Tidak usah Buat status Di Facebook Ini kayaknya Si papi akan pulang Bawa duit banyak Deh Soalnya Udah terasa Gatal ini Tangan kiriku Dan gatalnya Diluar dari yang biasa Ini kayaknya Akan ada beberapa Ikat yang akan Diserahkannya Kepadaku Mana dayaknya Kalau tangan gatal Uang mau datang Kalau mimpi Gigimu tercabut Jangan langsung menerawang Jangan ada lagi Allah Lain Katakan Amen Di antaramu Jangan Menyembah Kepada Allah asing Kata Menyembah Disini Sampai Akhirnya Bukan hanya Mempercayai lagi Tapi sekarang Sudara Nuruti Jadi ketika Sudara menuruti Itu sama dengan Menyembah Sudara nyapu Lalu sapunya Dibalikkan Kepalanya ke atas Ya Ditaruh Pas Di belakang pintu Haleluya Sekaligus juga Supaya setan Jangan masuk Setan bilang Aduh Manusia Manusia Bodohnya kamu Aku udah bodoh Tapi kamu jauh Lebih bodoh Katanya Kenapa setan bodoh Dia kan dulu Di sorga Sekarang dilempar Itu karena bodohnya dia Lalu dia bilang Gue udah bodoh Gue udah jelas Gak akan diterima Di sorga Lu masih mungkin Tapi lu masih mau Gue bodoh-bodohin Lu dan gue No end Salam 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 Harus jelas ini Katakan amin Katakan amin Lanjut Ayat 11 Akulah Tuhan Allahmu Yang menuntun engkau Keluar dari tanah Mesir Terus Bukalah mulutmu Lebar-lebar Ya Maka aku akan Membuatnya penuh Wow Jadi mulutmu akan Tuhan penuhi Dengan apa Dengan makanan Dengan apa Dengan pujian Dengan apa Dengan kata-kata hikmat Dengan apa Dengan kata-kata yang membangun Dengan apa Mulut kita Akan Tuhan penuhi Dengan apa Dengan bahasa yang bisa Mendatangkan untung yang besar Keren Katakan hallelujah Lanjut 12 Tetapi umatku Tidak mendengarkan suaraku Nah ternyata umat Tuhan Ini zaman Orang Israel Tapi yang disini Mau ya dengar suara Tuhan Mau ya Mau menyendengkan telinga ya Tuhan ngomong apa sih Begini coba Tuhan Tuhan Kayaknya belum jelas Tuhan Didekatkan lagi Tuhan belum jelas Tuhan Apalagi Tuhan Penasaran terus Rasa pengen Tahunya Apa yang di hatimu Untuk hari ini Tuhan kamu apa hari ini Tuhan Tuntun aku Pegang aku roh kudus Tiap hari Tiap hari Waktu ini Hari ini Ayo itu yang benar Itu baru Kristen Itu hidup yang dibaharui Waktu ini Hari ini Sama-sama katakan dengan saya Waktu ini Hari ini Adalah hari perkenanan Tuhan Dan jangan sampai Dilewatkan Makanya Tadi doa dari Musa Ajarlah kami menghitung Hari-hari kami Sedemikian Agar kami beroleh hati yang Bijaksana Soalnya mau bijaksana gak Apa maksudnya Kok menghitung hari-hari Kaitannya beroleh hati yang bijaksana Karena artinya Makanya ini Terkoreksi semua kan Lihat kolerasinya luar biasa kan Apa maksudnya menghitung hari-hari Artinya Hari-hari yang dimaksud disini adalah Hari-hari perkenanan ini Jangan sampai berlalu begitu aja Soalnya ini berlalu Kita berarti Tidak menangkap yang di hati Tuhan Kalau kita gak tangkap Apa yang di hati Tuhan Maka kita kehilangan Kebijaksanaan Kan bijak Sana Bukan bijak Sini Bukan bijak Sini Enggak Bijak Sana Katakan amin Makanya orang yang bergaul dengan Tuhan Dijamin Cerdas Sama-sama katakan Cerdas Andai kata Dia cuma jual Tahu goreng Tahu goreng aja jualannya Tapi dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan Dengan tahu goreng itu Dia bisa jadi orang kaya besar Jidak amat tahu Kalau tahu goreng tiga-tiga ini Gapin orang kaya Itu deh Gak kau tahu Pernah dengarkan Yang pernah aku saksikan Kue hodo yang dari Korea Selatan Sebagian mungkin belum Tahu gak Penjualnya itu Janda miskin Di kaki lima Kue itu Ya gak ada orang yang peduli Ya biasa lah Kayak gorengan gitu di pinggir jalan Tapi dia doa Tuhan Berkatilah Daganganku ini Dan kalau ini berhasil Aku janji Saya akan bangun seratus gereja Saya dengar surataku Dari hamba Tuhan disana Ibu janda itu meninggal Setelah dia menyelesaikan pembangunan Gereja yang ke seratus Dia bangun gereja seratus Baru dia meninggal Itu lah hari tuanya Dan sekarang Kue hodo adalah kue Yang paling terkenal di Korea Selatan Dan orang dianggap Belum ke Korea Kalau belum makan kue hodo Sama dengan orang ke Bali Kalau belum ke Tanah Lut Serasa belum ke Bali Atau kalau belum makan Pai susu ya Pai susunya Pai susu itu rasanya belum ke Bali Kalau gak ke Tanah Lut Rasanya belum ke Bali Sama Orang rasanya Belum ke Bali Kalau belum makan mie gomak Haleluya 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 Cuma masalahnya Bulenya yang pingsan makan mie gomak Kena strum andaliman Haleluya Itu saudara Itu di Korea Dan tau gak Sekarang Pabrik Kue hodo itu ada Dan itu hampir dijual Di setiap provinsi di Korea Hebat ya Jadi Tahu pun Tahu isinya jualanmu Tahu isi Isinya apa Togi Ngortel Bawang Apa lagi biasanya Kol Sayur kol Gak usah campur daging anjing Biar Biar nasional Haleluya Ya Tapi saudara Adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan Itu bisa beda rasanya Bahkan Tahu isimu Ketika orang makan Darah tingginya turun Dia tadinya darah rendah Begitu dia makan Tahu isimu Darah rendahnya naik Normal Tumornya sembuh Kankernya sembuh Luman haleluya Karena Tahu isimu Adalah tahu isi Yang diberkati oleh Tuhan Jadi Enggak usah harus pikir-pikir Aku harus punya modal dulu Bagaimana Dan punya usaha Seperti apa Biar aku bisa Enggak Enggak Mulai dari yang kecil Dan pastikanlah Kau lakukan itu Dengan hubungan yang benar Dengan Tuhan Soalnya akan melihat itu Diberkati Tuhan Katakan Haleluya Umatku yang tidak mendengar suaraku Umatku Tidak mendengarkan suaraku Dan Israel Tidak suka Kepadaku Aduh Ternyata ada orang yang Enggak suka sama Tuhan ya Ternyata orang yang Enggak mau dengar Tuhan Itu tanda orang Enggak suka sama Tuhan Jadi antara mendengar Dan suka itu Dua hal yang Enggak bisa dipisahkan Soalnya Enggak bisa bilang Kucinta kau Yesus Tapi soalnya Enggak mau dengar suara Tuhan Soalnya enggak penasaran Soalnya enggak mau Sendengkan telinga Soalnya enggak kuat Keingin tahuanmu Untuk mengetahui Apa yang di hati Tuhan Untukmu Untuk keluargamu Untuk masa depanmu Untuk kotamu Untuk bangsamu Itu tanda Bahwa engkau Enggak suka pada Tuhan Itu kata Alkitab Umatku Tidak mendengar suaraku Dan Israel Tidak suka padaku Saya berdoa Biarlah Tuhan Jadi kesukaan kita Katakan haleluya Ayo ya Tuhan Kesukaan kita ya Katakan Tuhan kesukaanku Katakan Yesus Aku suka engkau Semua Aduh agak mesra dikit dong Bilang Yesus Aku suka engkau Aku cinta engkau Tandanya apa Telingamu pasti Mampu mendengar dia Katakan haleluya Lanjut Lanjut terus Wow Katakan haleluya Ayat 13 Sebab itu Aku membiarkan dia Dalam kedegilan hatinya Jadi orang yang gak suka sama Tuhan Orang yang tidak mau denger Dengaran sama Tuhan Tuhan biarkan Dalam kedegilan hatinya Terus Biarlah mereka berjalan Mengikuti rencananya sendiri Akhirnya Kau punya program Program sendiri Kau punya rencana Rencana sendiri Tak pernah Rencana Tuhan Ingin kau ketahui Harusnya kau tanya dong Tuhan Menurut Isi hatimu Umur berapa Aku menikah Dan dengan siapa Aku menikah Pernah gak dua gitu Mungkin nanti Tuhan akan ngomong Kau akan menikah Umur 29 tahun Dan Dengan Namanya John Perangin-angin Contoh Bisa loh Bisa Pernah dengar gak Kesaksian ibu In Cipto Dan sebelum suaminya yang sekarang Mendekati dia Tuhan udah beritahu Dan begitu mereka jadian Dia beritahu Orang tuanya Dan dia bilang Pak Aku sudah Punya Teman laki-laki Serius Dan mau menikah Dan saya gak akan beritahu Namanya ke bapak Dan bapak doakan Cari tahu Betul gak dari Tuhan ini Dan bapaknya berdoa Dia dapat nama itu Dia bilang Ini nama orang itu Laki-laki itu Betul Tepat Itu yang keren Jadi jangan kau Punya rencana sendiri Pokoknya Pokoknya Tama SMA Kawin Harusnya doa gini Tuhan Kalau saya lulus Saya Mau masuk Ke universitas mana Aku mau melayani Tuhan Atau aku Mau Kuliah Sekuler Masuk ke USU Masuk ke UI Masuk ke Manalah Unimet Atau masuk ke Unika Unita Universitas Tapanulitara Itu kan juga keren Haleluya Kita harus bangga dong Produk-produk Dalam negeri Kita harus banggakan Katakan amin Haleluya Haleluya Doa dong Doa dong Jadi jangan linglung Gitu loh Yaudah kata bapakku pak Kayak gini kata bapakku Ya kata bapakmu Kata Tuhanmu Sudah rasu berdoa Haleluya Haleluya Jadi jelas Gak asal-asalan Gak Tuhan Kulaku Pilihan ku Tuhan Nyadunya Dan merekumisan Jangan Belum tentu Yang merekumisan Walaupun kelihatannya Dia baik sekarang loh Belum tentu Itu cocok sama kamu Tuhan yang paling tahu Apa yang paling pas Dan cocok buat kita Mungkin kita pikir Ini gak jelas Kerjanya sekarang Pelayanannya pun gak jelas Kalau aku nikah sama dia Mau makan apa Gitu ya Saudara Kalau lihat Aku juga dulu Jadi pengerja Gak jelas Kalau kau sekarang Haleluya Haleluya Dulu Sampai Datang dulu Keluarga dari pihak My wife Ketika saya ambil Keputusan full time Sudah tahu dia bilang apa Diputuskan aja itu Ceraikan aja itu Si Junta itu Mau makan apa kau nanti Mana ada gaji pendeta Bentakosta katanya Ya memang betul Gak ada gajinya orang bentakosta Makan apa kau nanti dikasih Makan kerikil Emang bisa makan kerikil katanya Datang lagi Opung kami Dari dia Dia bilang Cantiknya kau bawa buku Insiniru masih datang lagi Masih datang nanti sama kau Kalau kau mau cerai sama Si Junta itu Haleluya Cuma waktu itu Aku begini-begini Ya terserah Kalau dia mau bisa Urusan dia lah dengan Tuhan Tapi aku akan lanjut terus Melayani Tuhan Tapi Ibu Gembala bilang Enggak Kemana kau melangkah Kesitu juga aku melangkah Haleluya Ya Dan sekarang Mereka yang dulu Meragukan Saya mau kasih makan apa Lihatlah sekarang Ibu Gembala kita Mengembang ke kanan dan ke kiri Kedepan dan ke belakang Makmur Makan murah Haleluya Haleluya Sampai kita udah puasa Dia gak puasa Karena apa Dia punya karunia menikmati Haleluya Mumpung gak disini Gak apa-apa Gitu Ini antara kita aja Katakan Haleluya Amen Jadi jangan sampai Tuhan Membiarkan kita Dalam kedegilan Hati Dan berjalan Mengikuti apa Rencana sendiri Enggak Aku pokoknya Harus mengikuti Apa kata Bapakku Apa kata Enggak Kita harus ikuti Apa kata Tuhan kita Ku cintakan Ku cintakan Orang rindu 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 gak dengar suaranya Sampai aku mau makan Ingat kamu Aku mau mandi Ingat kamu Aku mau tidur Ingat kamu Bangun tidur Ingat kamu Mimpi Mimpi kamu Haleluya Lalu dia nyanyi Kaulah Segala Ayo Jadi kita hidup ini Dalam Tuhan Itu seperti sedang Lagi jatuh cinta Sama-sama katakan Jatuh cinta Saya mau Paksa sodara Sampai jatuh cinta Sama Yesus Sampai sodara Akhirnya Saking cintanya Sama Tuhan Tergila-gila Sama Tuhan Tergila-gila Baru Mati-matian Sama Tuhan Baru Habis-habisan Sama Tuhan Amin Amin Lalu ya Saya rindu Saya mau mengajak Sodara Untuk benar-benar Jatuh cinta Sama Tuhan Amin Dan sampai Mati-matian Sama Tuhan Amin Gila-gila Sama Tuhan Amin Habis-habisan Sama Tuhan Amin Karena apa Sedang dimabuk Cinta Sama Tuhan Amin Haleluya Haleluya Amin Ah Kalau kita udah cinta Tuhan Wow Tuhan Kau akan selalu Andai dipisah Andai dipisah Apa Laut Dan pantai Mana bisa laut dan pantai dipisahkan Tapi andai Andai aja Ada laut dan pantai pisah Namun dia Sama si dia Tidak akan terpisahkan Itu dia Sudah ngerti gak Apa yang saya sampaikan ini Wow Katakan Wow Katakan Haleluya Wow Kaulah Tuhan Pemulihku Kau Tuhan Pemulihku Kau berfirman Dan sembuhkanku Kau Tuhan Penyembuhku Biar Tuhan sembuhkan kita Dari ketawaran cinta Akan Tuhan Amin Biar Tuhan sembuhkan kita Dari kedinginan Kepasipan kita Akan Tuhan Jangan sampai gak suka Katakan amin Firman Tuhan katakan Umatku Tadi ayat yang ke-12 Tidak mendengarkan Suaraku Israel Tidak suka Padaku Aduh Padahal Kalau kita ketemu Tuhan Bersama Tuhan Kita temukan Mujizat Kita temukan Berkat Kita temukan Hidup Kita temukan Kebenaran Kita dapatkan Sorga Kita temukan Damai sejahtera Semuanya Kita temukan Tapi ada Israel Tidak menyukai itu Saya berdoa Jangan sampai Jemaat Jaitun Tidak suka pada Tuhan Sendengkan Delingamu Penasaranlah terus Akan suara Tuhan Penasaranlah terus Akan apa yang akan Difirmankannya Pada kita Ingin Taulah Banyak apa yang Berasal dari hati Tuhan Kejar Itu akan menjadi Pondas yang kuat Bagimu Dan itu akan Membuat kekristenanmu Menjadi kristen yang Berkualitas Katakan Haleluya Katakan Haleluya Saya mengejar itu Sampai sekarang Dan saya hari ini Bisa begitu Karena masih berusaha Mengejar Saya belum menangkapnya Betul-betul Saya belum menemukan Dia dari seperti yang Diharapkan Tapi saya tiap hari Mengejar Tiap hari Tiap hari Ku tak dapat Jalan Sendir Tuhan Tolonglah Jangan lagi hidup dengan rancanganmu sendiri Jangan lagi hidup menurut Kedegilan hatimu Haleluya Umatku tidak mau mendengarkan aku Sehingga aku menyerahkan mereka kepada kedegilan Hatinya Biarlah mereka berjalan mengikuti apa? Rencananya sendiri Makanya tadi Di dalamnya saya pasal 55 Ayat yang ke-6 Carilah Tuhan Selama ia berkenan ditemui Berserulah padanya Selama ia dekat Ayat ayat 7 Perhatikan Baiklah orang pasik meninggalkan jalannya Orang jahat meninggalkan rancangannya Baiklah ia kembali kepada Tuhan Perhatikan ayat yang ke-8 Sebab rancanganku bukan rancanganmu Jalanmu Jalanmu bukan jalanku Demikian bermentuhan Jadi jangan saudara Punya rancangan sendiri Punya cita-cita sendiri Punya keinginan sendiri Berharap Tuhan datang ke rencanamu Tuhan datang ke yang kau inginkan Dan Tuhan berkati Gak mungkin Kalau kau ingin diberkati Kau harus datang ke yang dirancangkannya atas hidupmu Kalau kau ingin lihat Tuhan kerja dalam hidupmu Kau harus berjalan di jalan Yang ditunjukkannya kepadamu Bukan di jalan yang kau ingini Kalau kau sudah mulai mengingini jalanmu sendiri Itu tanda kau gak suka sama Tuhan Itu tanda kau gak mau dengar dia Tadi saya saksikan di awal Kenapa tebing tiba-tiba berubah ke rantau perapat Saya belajar Saya seharusnya bisa segankan ke pendeta di tebing Nangis loh Hambanya Pendeta muda linggum siman junta Nangis loh di tebing Dia telepon lagi aku Dia merupanya Waktu aku bilang Kita pending dulu di tebing Kita beralih ke rantau perapat Karena Tuhan mau seperti itu Oh gitu ya pak Masih dia bilang Oh gitu ya pak Iya Jadi batalkan ke pemilik gedung Supaya jangan Nanti mereka Buat schedule Orang mau pakai Jadi enggak Jadi di tanggal yang kita sudah pesan Dan Semua brosur Sama baliho Batalkan Oh gitu ya pak Oke oke pak Cepat ya Cepat ya Oke pak Langsung dikerjakan Tahu Tidak lama kemudian Begitu selesai Ditelepon lagi saya Dan tiba-tiba Suaranya udah beda Dia nangis terisak-isak Tahu dia bilang apa Apa dosa kami pak Kata Tuhan Kenapa sampai Tuhan Alihkan dari tebing Ke rantau perapat Saya bilang Tuhan Enggak bilang kali Karena berdosa Makanya Tuhan alihkan Enggak Mungkin karena rantau perapat Lebih membutuhkan dari tebing Oh gitu ya pak Kita belajar Menyendengkan telinga Kita suka sama Tuhan Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Tidak ada yang dapat Menggantikan Engkau lah jaminan Tidak ada yang bisa menggantikan Andai kata dia gak ada Aku gak tau gimana caranya Mau melayani Gak ngerti saya Saya bisa paksakan di tebing Tapi itu beda ceritanya Itu bukan rancangan Tuhan lagi Ketika saya bilang Rantau perapat Dan telepon Rantau perapat Semuanya oke Makanya langsung Lihat kan Sudah dipublikasikan Di Instagram dan di Facebook Kita akan KKR fellowship Untuk tanggal 13 Maret Di Hotel Sujuya Rantau perapat Minggu depan Dan saya percaya Nanti tonton Di live Jaitun Ministry Facebook Sudah akan Lihat Pasti berkat Tuhan Dicerahkan di sana Datangkan Haleluya Saya bahagia Saya masih banyak Kekurangan Tapi saya bisa Rasakan Sampai hari ini Jaitun Ministry Masih dituntun Tuhan Tadi saya lagi mandi Tuhan ingatkan saya Aduh ini Tuhan ini Luar biasa Itu luar biasa Tuhan seperti Bicara jelas gitu Tuhan ingatkan Ingat enggak Tahun 98 Apa yang aku berbuat Aku ingat Tahun 98 lah Awal Berdana saya Kotbah KKR Itulah awal Kita mulai pelayanan keluar Lalu Tuhan Bicara lagi Ingat enggak Tahun 2008 Apa yang aku berbuat Aku ingat 2008 Tuhan suruh Saya harus buka Dibaliki Dan karena Tuhan suruh Itu membuat Banyak pendeta Memusuhi saya Saya dicap Nabi palsu Saya enggak bisa Enggak ada pilihan Saya harus mentaati Tuhan Saya lebih baik Kehilangan banyak teman pendeta Daripada kehilangan visi dari Tuhan Dan Walaupun saya diserang Habis-habisan Dengan berbagai macam cara Tuhan bekerja dengan ajaib Tahun 2012 Akhir Tanah ini kita beli 2013 Awal Kerja ini kita bangun Cepat Loh saudara Tuhan bergerak Karena apa Kita berjalan Di dalam Rancangannya Bukan di rancanganku Jangan pikir Kalau udah jalan Di rancangan Tuhan Banyak orang suka Sama kau Begitu Yusuf Mendapat rancangan Dari Tuhan Dan mulai berjalan Di rancangan Tuhan Dan menceritakan Rancangan Tuhan Dalam hidupnya Saudara-saudaranya Membenci dia Dan bahkan Banyak orang Ingin memusnahkan dia Tapi lihat Kalau sudah berjalan Di rancangan Tuhan Dunia ingin Memusnahkanmu Sekali Tuhan Angkat Tak ada yang bisa turunkan Sekali Tuhan Buka jalan Tak ada yang bisa tutup Dan itu yang saya alami Saya rindu Saudara Temukan itu Haleluya Ada haleluya Jangan lagi hidup Menurut Rancanganmu sendiri Sebab Rancanganku Bukan rancanganmu Jalanmu Bukanlah jalanku Demikianlah Firman Tuhan Jadi jangan lagi Saudara hidup Hidup Seenaknya bagi diri sendiri Jangan lagi Tuhan Ini kau kasih berkat Apa maksudmu Untuk apa Saya tahu Jadi Jelas Bayangkan Kalau saya gak punya Panggilan Visi yang jelas Dari Tuhan Uang itu Saya kumpulin sendiri Akhirnya Saya memperkaya diri sendiri Siapa yang tahu Di sini Kalau uang saya banyak Di bank Oh karena ada pegawai bank Kuseng aja Enggak di banknya Pusimpan Bisa kan Bisa Oh disini kan Ada orang mendiri Ada orang bening Sengaja gak di bening Enggak di mendiri Ku buat Ku buat di Danamon Atau di BCA Bank sentral Allah Haleluya Ngerti gak maksudnya Tapi kalau kita Ngerti Untuk apa Kita diberkati Maka kita tahu Bahwa hidup ini Memang Kita menyalurkan Berkat yang dia Berikan Untuk yang dia mau Bukan yang kita mau Ku cinta kau Yesus Hanya engkau Bagiku Yesus Sungguh ku rindu Mengatakannya Betapa aku Mengasih Mengasih Kita mengasih Tuhan Tapi gak rindu Dengar bisikannya Suaranya Engkau betul itu Yang anak-anak Yang anak-anak remaja Anak-anak gadis Anak-anak muda Yang udah pernah jatuh cinta Jujur Ini hari minggu Yang sudah pernah jatuh cinta Coba angkat tangan Rasanya Rasanya pengen 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 video call Terus dengan Terus dengan Yesus Ku ingin selalu Bersekutu Dengan Menikmati Hadiratmu Biarlah Rohmu Tinggal Dalam Hidupku Sungguh Indah Bersamamu Selamanya Katakan Amen Katakan Haleluya Kita kembali Ke Masmur Pasal yang ke-81 Tadi Sebab itu Aku membiarkan dia Dalam kedegilan hatinya Biarlah mereka Berjalan mengikuti apa? Rencana sendiri Jangan lagi kita berjalan Di rencana sendiri Tapi berjalanlah Di dalam rencana Tuhan Ingat gak Pujian berkata Indah Rencanamu Tuhan Mantap Di dalam Hidupku Walau Ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua Jalanmu Dulu Ku tak tahu Tuhan Berat Ku rasakan Hati Menderita Dan ku tak berdaya Menghadapi Semua Ini waktu dulu Enggak tahu Rencana Tuhan Hati Menderita Dan tak ada Daya Menghadapi Semua Tapi Begitu dia tahu Rencana Tuhan Dia bilang apa? Indah Rencana Rencana Tuhan Katakan Haleluya Alkitab katakan Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat padamu Rancangan Tuhan padamu adalah Rancangan damai sejahtera Dan hari esok yang penuh dengan harapan Walaupun sepertinya banyak jalan berliku-liku dan berlempah bergunung-gunung berbukit-bukit kau lewati Yang pasti Kalau itu jalan yang Tuhan tunjukkan Tangannya menyertai Dan kau akan dibawa ke tanah yang berlimpah susu dan madu Katakan Haleluya Aha Lanjut ayat 14 Sekiranya umatku mendengarkan aku Kalau saja umatku mau dengar aku Terus Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan Andai katalah Israel mengikuti jalan yang kutunjukkan Bukan jalan yang dirancangnya sendiri Terus Seketika itu juga musuh mereka aku tuntukkan Wow Musuhnya seketika Tunduk Amin Apa musuh saudara sekarang Penyakit Apa musuh saudara sekarang Kemiskinan Apa musuh saudara sekarang Ketidakpastian Apa musuh saudara Santet Siapa musuh saudara Tekanan Tuhan katakan Seketika Tuhan tundukkan Kalau kau mau dengar Dan jalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan Haleluya Seketika itu juga musuh mereka akan apa Tunduk Hebat ya Berarti kita Akan menjadi orang seperti apa Orang yang selalu berkemenangan Menang menghadapi masalah apapun Boleh banyak masalah datang Tapi kita selalu Menang Makin banyak masalah Makin banyak menangnya Makin banyak menangnya Makin banyak hebatnya Kalau sekali-sekalinya kau bertanding Sekali-sekali menang Kurang terkenal Tapi kalau sering kau bertanding Sering menang Makin terkenal Haleluya Mana haleluyanya Bertanding di Hongkong Menang Bertanding di Brazil Menang Bertanding di Perdenaunan Menang Bertanding di Pantai Bulbul Menang Di mana aja bertanding menang Sehingga di mana-mana menang Dan di mana-mana dikenal Makanya kalau banyak masalah Tidak ada masalah Yang pasti kita pemenang Makin banyak masalah Makin banyak menangnya Makin banyak menangnya Makin banyak berkatnya Katakan haleluya Sampai disini siapa yang ngerti dan diberkati Yes katakan haleluya Seketika itu juga musuh mereka akan ditundukan Dan terhadap para lawan mereka Aku akan balikan apa Tanganku Tanganku Kelawannya Tanganku akan terulur Akan kubalikan tangan Tuhan tadinya begini ke musuhnya Tapi sekarang gini jadinya Tuh, rujabu dulu nih Mau kau apain rupanya Itu umatku ya Hambaku itu Mau tau kau ya Mau apa kau sama dia Itu hambaku ya Pilihanku ya Kelemahannya kau tengok-tengok Haleluya Mana haleluyanya Lanjut terus Aduh Puji Tuhan Salam Lanjut ya Orang-orang yang membenci Tuhan Akan tunduk menjilat kepadanya Orang-orang pembenci Tuhan Tunduk menjilat padanya Terus Dan itulah nasib mereka Untuk selama-lamanya Pasti Tuhan tunjukkan Tundukkan Gak bisa Tunggu Orang-orang yang gak suka sama Tuhan yang membenci Tuhan Nanti ujung-ujungnya akan menjilat pada Tuhan Kalau udah menjilat Berarti Udah seperti apa Kalau udah seperti anjing itu berarti Ketidaklayakan Jadi Mohon Tuhanmu Tapi gak layak Sama seperti perempuan Sirovenesia Yang datang pada Tuhan Yang Tuhan katakan tidak patut Memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak Dan meleparkannya kepada Anjing Itu bicara ketidaklayakan Jadi dia akan menjilat Tapi beda dengan orang yang mau dengar Dan yang mau Mengikuti petunjuk Tuhan Bukan menjilat Mulutnya dibuka Tuhan penuhi dengan makanan Haleluya Wah keren Katakan keren Katakan haleluya Lanjut 17 Tetapi umatku Akanku beri makan Gandum yang terbaik Wey Apa? Ini yang mau dengar Amin Tapi Yang benci Tuhan Gak suka sama Tuhan Menjilat Udah kayak anjingnya Eng-eng-eng Tapi umatnya Yang mau menyendengkan telinganya Yang selalu penasaran Dengan apa yang Tuhan mau Tuhan bilang Ku beri makan gandum Yang apa? Terbaik Bukan raskin Gandum terbaik Jadi kalau Tuhan udah berkati kita Yang terbaik Katakan yang terbaik Jadi kalau orang Dapat yang terbaik Jangan ngiri Siapa tau dia Cinta Tuhan Sehingga dia mendapat yang terbaik Handphone-nya terbaik Sepatunya terbaik Haleluya Kumisnya terbaik Pokoknya semua terbaik Haleluya Amin Sama-sama katakan Aha Aduh Sama-sama katakan Terbaik Semua Gandum Bicara juga firman Artinya apa? Bahwa hewan yang terbaik Tuhan berikan Sampai Roh kita kenyang Puas Dipuaskan Tuhan Sampai kita nyanyi Ku sungguh Puas Puas Dengan Yesus Ku sungguh Puas Puas Dengan Nya Katakan Amin Wow Kaulah Segalanya Di dalam Hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Itu Bahagian Wah itu kan orang-orang yang puas dengan Tuhan Umatku Akanku kenyangkan dengan gandum yang Terbaik Terus Dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya Madu dari gunung batu Madu itu bicara tentang manis ya Kemanisan Jadi Tuhan akan memberikan Yang manis-manis dalam hidup Dapat istri yang manis Dapat suami manis juga Manis sifatnya Manis senyumnya Manis Sorotan matanya Haleluya Gak pahit Katakan manis Katakan Makanya kan salah satu dari Tumen kan Tujuh elemen Madu kan Kenapa kita Tabur madu Untuk Kita Dengan itu tindakan Propetik Kita berdoa Kita berharap Kemanisan Itu terjadi Atas daerah itu Biarlah manis Kau dengar Tuhan Manis Kau dengar Tuhan Dan hatiku Kau dengar Kau dengar Kau dengar Kata-katanya manis Ngomong ke orang Bahasanya manis Memuji Tuhan Manis Sampai Tuhan dengar pun Manis Tuhan sampai bilang Kalau anakku ini Yang memuji aku Itu aku bisa rasakan kemanisan yang manisnya dalam kalau ini enggak pahit karena apa? hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan benci dan kepahitan makanya waktu dia menguji biarlah manis kau ringan haleluya madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya dengan madu dari gunung batu Tuhan kenyangkan kita artinya Tuhan akan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman manis dalam hidup ini akan banyak hal-hal yang manis yang akan kita lihat di hidup kita yang Tuhan perbuat dan kerjakan katakan haleluya siapa saudara mengerti apa yang sampaikan ini? saudara nangkap rindu enggak melihat hari-harimu ke depan banyak pengalaman manis di dalamnya jam-jam doamu penuh dengan kemanisan kau bisa nikmati hadiratnya kau rasakan kehadirannya dan benar-benar wow gitu loh wow ngerti apa yang sampaikan ini? katakan haleluya sama-sama katakan manis ini saya kasih pilihan kepada bapak ibu saudara semua khutbah ini masih dilanjutkan atau diakhiri jujur ya yang lanjut katakan amin yang diakhiri katakan amin ini enggak amin karena takut atau gimana enggak apa biasa aja karena apa yang saya sampaikan ini masih sebagian kecil masih ada hal penting yang hebat dan dasyat lagi yang mau dibagikan mana haleluya nya? aduh tapi ini bisa selesai nanti lah enggak lama ini masih oke? everything is okay everybody? haleluya haleluya ini berkat anak-anak Tuhan lebih yang lebih hebat lagi yang mempergunakan waktu ini dan hari ini bertemu Tuhan yang tidak menolak kasih karunia Tuhan yang tidak membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia yang sudah kita terima ingat itu kan? deat pertama di 2 Korintus pasal 6 oke sekarang kita lihat masih di yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13 yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayatnya yang ke 13 sahabat semua yesaya pasalnya yang ke 55 ayat 10 sampai ayatnya yang ke 13 baca pelan-pelan Pak Tuhan memberkati silahkan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan berserak-serai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap ada tiga berkat istimewa dari empat ayat yang sudah barusan kita baca ayat 10-11 tadi dikatakan seperti hujan salju turun dari langit tidak akan kembali lagi ke langit betul? melainkan mengairi bumi membuatnya subur menumbukannya dan lain-lain lalu ayat 11 demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia katakan amin artinya apa saudara? kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami penggenapan janji-janji Tuhan tanpa penundaan sama seperti hujan, tidak mungkin kembali lagi ke langit sama seperti salju yang turun, tidak mungkin lagi kembali ke langit begitulah janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pada kita kalau kita menjadi orang yang mempergunakan waktu ini hari ini ketemu Tuhan dan itu terus kita pegang setiap waktu, setiap hari maka semua janji-janjinya tidak mungkin tidak ditempatkan dalam hidup kita maka lawatan pasti akan terjadi tanah batak akan ditransformasi dan sebelum itu terjadi akan kita alami lebih dahulu lewat hidup kita dalam hidup kita jadi yang pertama adalah akan ada penggenapan janji Tuhan tanpa penundaan yang kedua ayat 12 ini luar biasa ya sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita kamu berangkat dengan sukacita terus dan akan dihantarkan dengan damai dihantar dengan damai berangkat sukacita dihantar dengan damai terus gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan luar biasa ini bagian dari orang yang mempergunakan waktu dan hari untuk selalu bersama Tuhan berangkat dengan apa? dihantar dengan apa? dihantar dengan damai berangkat dengan sukacita saudara mau kemana aja mau berangkat dari mana aja mau berangkat siapa aja yang hantar pasti dihantar dengan sukacita dan berangkat dengan damai dan kemana saja saudara berangkat kemana saja saudara pergi Maka di depanmu akan ada yang menyambut dengan sorak-sorai dan bertepuk tangan Jadi dengan kata lain Dari manapun kita kemanapun kita Selalu judulnya Sukacita, damai, bergembira, tepuk tangan Hebat gak? Kalau dikatakan sorak-sorai dan bertepuk tangan Ini kan berarti suasana kemenangan Orang kalau bersorak-sorak Itu tanda kemenangan kan? Amin Orang bersorak-sorak biasanya mungkin karena mendapatkan apa yang mereka impi-impikan Betul gak? Nah inilah warna dari hidup kita Yang setiap hari, setiap waktu dipergunakan bertemu Tuhan Katakan amin Kita berangkat dengan sukacita Kita diantar dengan damai Kita bertemu dengan orang-orang kemana kita pergi Dengan orang-orang yang penuh sorak-sorai dan penuh dengan tepuk tangan Artinya suasana pesta, suasana sukacita, suasana damai sejahtera, sukacita Itulah yang memenuhi hidup orang yang waktu hari-harinya mencari Tuhan Yang ngerti katakan amin Sudara pagi-pagi mau pergi kerja berangkat dengan sukacita Kalau saudara suami diantar istri dengan damai Begitu saudara ke jalan Disambut teman dengan Sorak-sorai Salam Wow Wah ketemu lagi kawan Udah ku cari-cari kau Aduh Ini kemarin ada titipan cuma dua M Haleluya Haleluya Dia suka cita kali Begitu ketemu kita Untuk ngantar berkat ini Sehingga kita pun Oh ya Ini buat saya Aku belum apa-apa Udah dikasih begini Weee Itu hati Tuhan untuk kita Yang ngerti katakan amin Enggak Dari sebagian saya lihat Ada yang gini Atau hodi Sudah gak suka sama Tuhan ya Sendengkan telinganya Kalau saudara datang kesini Ingin menyendengkan telinga kepada suara Tuhan Saudara begitu saya sampaikan itu Saya bilang yes Amen Itu aku Aku terima Jadi Tuhan Salam Haleluya Dasyat ya Berangkat dengan apa Suka cita Diantar dengan apa Damai Disambut dengan apa Sorak-sorai dan tepuk tangan Jadi kemanapun kita pergi Disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan Berarti bawa berkat Jangan sampai kita datang Orang bilang Ngeruh Apalagi yang mau diambil Apalagi yang mau hilang Udah datang ku tengok siapa itu ke rumah Mau apalagi yang mau diambil Aduh Jangan sampai Haleluya Tapi begitu kita datang Orang bilang Datang Haleluya Menantu-menantu disini yang ibu-ibu Datang ke rumah mertuanya Mertua perempuanya bilang Udah datang menantuku si cantik-cantik Si baik-baik Mara lelianya Halo Itu Mertuanya girang gitu loh Wow Datang menantuku si baik-baik itu Serah kayaknya Media ongi Menhadip Haleluya Begitu kita berangkat dengan suka cita dan damai Disambut dengan sorak-sorak dan Karena apa? Kita membawa atmosfer kemenangan Energi positif Nyata lewat kehadiran kita Mana haleluya Katakan amin Haleluya Karena apa? Berangkat dengan apa? Diantar dengan apa? Disambut dengan apa? Sorak-sorak dan Mau gak hidupmu kayak gitu Jadi dari mana aja mau berangkat Selalu dengan suka cita dan damai Kemana aja mau pergi Selalu disambut dengan Sorak-sorak dan Tepuk tangan Tepuk tangan Ngerti gak artinya itu? Haleluya Situ kan Amin Ah syiat Haleluya Terus Ayat 13 Ini yang lama Ayat 13 Sebagai ganti semak duri Akan tumbuh pohon sanobar Sebagai ganti semak duri Tumbuh apa? Pohon sanobar Terus Dan sebagai ganti kecubung Akan tumbuh pohon murad Ini yang akan kita bahas Di nanti Di waktu yang akan datang ya Tapi kita akan bahas dulu semak duri Yang digantikan dengan pohon Sanobar Terus Dan Itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap Ingat gak di PA saya udah sampaikan Bukalah bagimu tanah Baru Yurimia pasan 4 E3 dan 4 Dan janganlah kamu menabur di mana? Di tempat duri tumbuh Duri tumbuh itu apa? Saya udah sampaikan Di kejadian Pasan 4 Duri tumbuh itu kutuk Karena waktu Tuhan berkata kepada Adam Karena kau mendengarkan kata istrimu Maka terkutuklah tanah Karena kau Maka semak duri akan menjadi Akan ditumbuhkannya Betul kan gitu? Kutuk Lalu duri tumbuh apa lagi? Ingat benih yang ditabur Di tanah yang berduri? Benih itu tumbuh Tapi dihimpit oleh Semak duri itu Sehingga apa? Benih itu mati Bicara apa? Kekuatiran dunia Dan tipu daya kekayaan Jadi duri tumbuh Artinya Kutuk Dan kekuatiran Diganti dengan apa? Diganti dengan apa tadi? Diganti dengan pohon sanobar Mana? Sanobarnya Haleluya Ya? Sebagai ganti semak duri Akan tumbuh pohon Sanobar Saya bergumul loh ke Tuhan Tuhan Apa ini? Pasti ini ada artinya Dan puji Tuhan Tuhan singkapkan Saya mengerti Dan saya akan bagikan hari ini kepada saudara Apa yang dimaksud dengan Pohon sanobar Nah Semak duri Kita udah tahu artinya Kutuk dan Kekuatiran hidup Jadi antara kekuatiran hidup Masalah soal makan, minum, pakai Itu identik dengan kutuk Hati-hati Jangan-jangan khawatir Makanya jangan jadi orang yang khawatir Soal penghidupanmu Makan, minum, dan pakaimu Ingat Burung di udara aja Tuhan pelihara Bunga di padang aja Tuhan pelihara Masa kau gak akan Tuhan pelihara? Asal Jangan jadi pemalas Karena firman Tuhan berkata Hai pemalas Belajar pada semut Orang pemalas akan diserbu kemiskinan Itu kata Alkitab Dan orang pemalas itu Tahu gak? Senangnya ngapain? Tidur-tiduran Apa? Itu Karena tidur sebentar lagi Lipat tangan sebentar lagi Bangun tidur lagi Bangun tidur Tidur lagi Haleluya Itu pemalas Tapi firman Tuhan berkata Orang yang rajin akan menjadi kaya Haleluya Yes Nah Sudara Apa sih pengertian daripada pohon sanobar? Nah Mari kita lihat Dijelaskan di kitab Hosea Hosea pasal 14 Ayat 9 dan 10 Main cepat Hosea pasal 14 Ayat 9 dan 10 Ya Siapa yang bijaksana? Ya Efraim Apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Ya Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau Terus Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau Daripada aku engkau mendapat buah Terus Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus Dan orang benar menempuhnya Tetapi pemberontak tergelincir di situ Lihat saya Pemberontak Coba jalan di jalan Tuhan Tergelincir Tapi orang benar Akan menempuh jalan Tuhan Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang Lurus Karena Orang benar yang berjalan di jalan lurus Adalah Orang benar Yang hidup dengan hati yang lurus Ingat P.A. kemarin Halo Shalom Ini kita lagi nikmati gandum dari sorga loh Mana sorga Amin Oke Tadi dalam ayat 9 Sudara Ya Naik lagi ke atas Lalu dikatakan Akulah yang menjawab Dan memperhatikan engkau Jawaban dua Dan perhatian Tuhan Itu yang kedua Lalu Aku ini seperti apa? Pohon sanobar Tuhan katakan Aku ini seperti Ini aku huruf besar ya Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau Daripada aku Kunya juga masih huruf besar Ini menunjuk pada pribadi Tuhan Jadi disini Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pohon Sanobar Haleluya Yang menghijau Daripada aku Engkau akan mendapat apa? Buah Jadi Pohon sanobar Kalau kita temukan Tuhan sebagai pohon sanobar Tiga hal Kita akan Rasakan alami Pertama Dua kita dijawab Kedua Kita akan mendapat perhatian dari Tuhan Ketiga Kita akan berbuah-buah dalam Tuhan Nah Saya ingin tahu juga dong Pohon sanobar ini kayak apa Lalu Saya carilah di Google Ketik pohon sanobar Ternyata saudara Pohon sanobar adalah Sejenis pohon pinus Itu kata mbak Google Daunnya selalu hijau Kayunya baik sekali untuk bangunan Biasanya juga digunakan untuk rumah ibadah Rumah ibadah dan bangunan rumah Dan juga kayunya juga dipergunakan Untuk menjadi alat musik Seperti contohnya Gitar akustik itu kan dari kayu Nah itu dari sanobar Gak tahu kalau disini ada pohon sanobar ya Di Indonesia saya gak ngerti Ya Tapi ini pasti ada Di Libanon Di Libanon ini yang ada Dan ini semalak daripada Ini dalam loh Dasyat loh Ya Mungkin ini masih kita akan bahas minggu depan Karena gak mungkin kita Akan selesaikan ini semua Ya Lalu dikatakan lagi Pohon sanobar Ini pengertiannya artinya adalah Melembangkan kesuburan Jadi kalau Tuhan perkenalkan Dirinya sebagai pohon sanobar Dalam hidup kita Itu berarti Kita sedang temukan dalam hidup ini Yang namanya Kesuburan Jadi apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita Benih apapun yang kita tabur Selalu jatuh di tanah yang Subur Hidup kita menjadi anak Tuhan yang Bagaikan tanah Subur Katakan amin Nah kalau udah subur Apakah tal kitab Pasti berbuah Seratus kali lipat ganda Nanggap sampai disini Haleluya Jadi Pohon sanobar Pengertian rohaninya Ya Satu adalah kesuburan Kata kesuburan itu Menunjuk kepada Doamu Dijawab Tuhan Engkau menjadi orang yang diperhatikan oleh Tuhan Dari badan Daripada Tuhan Kau akan berbuah Masmur 81 Main cepat Main cepat Masmur 81 Ya Aku telah mengangkat beban Dari bahunya Ini kalau doamu sudah diangkat Tuhan ya Beban dari bahumu diangkat terus Tangannya telah bebas Dari keranjang pikulan Ingat Tahu Pernah lihat orang Memikul keranjang pikulan Kayak tukang cendol Itu kan keranjang pikulan Itu kan menekan Membebani dia Nah ini Kalau engkau sudah temukan Tuhan Jadi pohon sanobar Apapun yang menjadi beban hidupmu Tuhan akan lepaskan Perhatikan Ayat yang ke Selanjutnya Dalam kesesakan engkau berseru Dalam kesesakan engkau berseru Terus Maka aku meluputkan engkau Aku meluputkan engkau Dan Beban pikulan Yang menekanmu Akan diangkat Amin Karena pada waktu kau berseru Tuhan akan dengarkan engkau Tuhan akan luputkan engkau Kenapa? Karena kau telah menemukan Tuhan Sebagai pohon sanobar Artinya Kau mendapat Kesuburan dari Tuhan Haleluya Kita menjadi anak Tuhan Yang su Subur Doanya dijawab Dan menjadi orang yang selalu Diperhatikan Tuhan Kemana pun kita melangkah Diperhatikan Tuhan Jadi andai kata Ada orang yang mau macam-macam Ada orang yang berniat jahat Si jahat mau melakukan kecelakaan Karena kita diperhatikan Tuhan Langsung Tuhan pegang dengan tangannya Dan Tuhan singkirkan musuh-musuh kita Haleluya Ya terus Aku menjawab engkau Dalam persembunyian guntur Aku telah menguji engkau Dekat air mereba Selat Ya Aku menjawab engkau Aku dengar Sehingga apa Semua bebanmu dipatahkan Dan tadi dalam ayat yang ketujuh Ya Keranjang pikulan Akan dibebaskan dari hidup Ini Menunjuk kepada Hidup yang penuh beban Hidup yang penuh dengan tekanan Itu akan dibebaskan Itu tandanya Doamu dijawab Tuhan Kalau kau ketemu Tuhan Sebagai pohon sanobar Kalau Waktu Hari Ini Kau pergunakan Bertemu Tuhan Haleluya Yang kedua Diperhatikan Tuhan Kejadian 21 Dan 1 dan 2 Kejadian 21 Dan 1 dan 2 Ya Tuhan memperhatikan Sarah Tuhan memperhatikan apa Sarah Udah umur berapa ini Sarah Udah umur tua 90 tahun Terus Seperti yang difimankannya Ya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Oh luar biasa Terus Apa itu yang dijanjikan Tuhan pada Sarah Itu Maka mengandunglah Sarah Mengandunglah Sarah Kita tahu Sarah mengandung pada umur 90 tahun Artinya Gak mungkin Karena Usia subur saja Sarah mandul Amen Artinya Kalau saudara menjadi orang yang diperhatikan Tuhan Apa yang selama ini Gak mungkin bagimu Tuhan akan buat itu terjadi Kalau saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh Sudah temukan Tuhan sebagai pohon sanobar Apapun selama ini tekanan Apapun selama ini beban Yang menekan hidupmu Tuhan akan angkat Tekanan kemiskinan Tekanan segala macam Apapun itu Tuhan akan lepaskan Ini kesuburan yang Tuhan mau berikan Katakan haleluya Jadi mengandunglah Sarah Sarah Di usia yang gak mungkin Akhirnya semua menjadi mungkin Karena apa Tuhan tadi ayat yang pertama Dikatakan apa Tuhan memperhatikan apa Mau gak jadi anak Tuhan yang diperhatikan Tuhan Kalau engkau jadi orang yang diperhatikan Tuhan Semua yang tak mungkin Itu jadi mungkin Katakan haleluya Nah kalau kita sudah menjadi orang-orang yang mempergunakan waktu dan hari yang baik mencari Tuhan Maka doa kita dijawab Tuhan Yang paling dasyat lagi nih Iremia 33 Main cepat Iremia 33 Iya perhatikan Berserulah kepadaku Iya Maka aku akan menjawab engkau Aku akan menjawab engkau Terus Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar Iya Dan yang tidak terpahami Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui Hal besar Kalau kau temukan Tuhan sebagai pohon sanobar di hidupmu That's it semua Hal besar akan Tuhan berikan padamu Apa yang gak kau pahami Tuhan akan buat kau memahaminya Lompat ke ayatnya yang ke-6 dan ke-7 Ayat yang ke-6 sampai ke-11 Ya Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan Ini Kalau sudah temukan Tuhan sebagai pohon sanobar Tuhan datangkan apa? Kesehatan Apa lagi? Kesembuhan Kesembuhan Katakan amin Amin Sembuh hatimu Sembuh jiwamu Sembuh tubuhmu Katakan haleluya Terus lanjut lagi Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan Dan keamanan yang berlimpah-limpah Aku akan memulihkan keadaan Yehuda Dan Israel Dan akan membangun mereka seperti dahulu Lanjut lagi terus Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku Ya terus Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa Aku ampuni kesalahan mereka yang berdosa terhadap aku Terus Dan dengan memberontak terhadap aku Ya terus ayat 9 Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan Wow Kota ini Itu kotanya Termasuk juga orangnya Amin Termasuk kota Baligi Amin Akan menjadi pokok kegirangan Katakan amin Amin Terus Ternama Ternama Dan ini sudah dinubuatkan Baligi akan terkenal sampai ke bangsa-bangsa Haleluya Haleluya Terus Terpuji Terpuji Terus Dan terhormat bagiku Hagabiun hasangapun hamorau Ini orang-orang yang temukan Tuhan sebagai apa? Pohon sanobar Karena Semak durinya Rumput durinya Sudah digant Makanya jangan hidup lagi dengan rumput duri Semak duri Tapi hiduplah Dengan Pohon sanobar Makanya tadi kan jelas itu Kitab Yesaya pasal 55 ayat 13 Sebagai ganti semak duri Akan tumbuh pohon Semua kutukmu akan diubah jadi berkat Semua ketidakmungkinanmu akan diubah Tuhan Dibuat Tuhan jadi mungkin semua Dulu kau pikir gak mungkin ke bangsa-bangsa Sekarang Aduh ke bangsa-bangsa kayak naik angkot Dulu rasanya Ayo kita ke Yerusalem Mungkin Tuhan mulai bosa Mungkin gitu ya nyanyi ya Tapi nanti silahkan lihat Gila Aku bisa 5 kali ke Yerusalem dalam sebulan Haleluya Mana ada lianya Sudara dulu menganggap Gak mungkin Gak mungkin Aku bisa punya mobil Ada umur setahil Udahlah Kayak mobil Pak Kim yang Yang Tengki aja Teng-teng-teng Yang warna orange itu Itu udah syukur Haleluya Ternyata sekarang Gila Alphard Kenyangka Apa yang tak mungkin Semua jadi mungkin Tapi bukan itu yang kita tuju Nanggap kira-kira ini Dulu kita gak mungkin Bisa mengampuni Sekarang jadi murah hati Dulu kita rasanya gak mungkin Bisa nolong banyak orang Sekarang ada banyak orang Menganggap kita sebagai Ayah angkat mereka Wah katakan Haleluya Apa yang kelihatan Mustahil bagiku Itu sangat mungkin Bagimu Ternama Terpuji Terhormat Dasyat itu Terus Di depan segala bangsa Di bumi Yang telah mendengar Tentang segala kebajikan Yang kulakukan kepadanya Mereka akan terkejut Dan gemetar Karena segala kebajikan Dan segala kesejahteraan Yang kulakukan kepadanya Terus lagi ayat 10 Beginilah firman Tuhan Di tempat ini Yang kamu katakan Telah menjadi reruntuhan Tanpa manusia Dan tanpa hewan Di kota-kota Yehuda Dan di jalan-jalan Yerusalem Yang sunyi sepi itu Tanpa manusia Tanpa penduduk Dan tanpa hewan Apa yang Tuhan mau lakukan 11 Akan terdengar lagi Suara kegirangan Dan suara sukacita Katakan Haleluya Makanya tadi Kita berangkat dengan Sukacita Dihantar dengan Damai Lalu kita ketemu dengan Disambut dengan Sorak-sorak Dan tepuk tangan Haleluya Hebat enggak? Hebat Mau mengalami kehebatan Tuhan ini Itulah yang disebut dengan Transformasi Itulah yang disebut dengan Lawatan Kalau si Heno bilang Lawatan Haleluya 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 Lawatan Terus lagi Suara pengantin laki-laki Dan suara pengantin perempuan Apa itu? Begitu pengantin laki-lakinya Pengantin perempuan Yang datang Orang bersama Wow Itu artinya Ada suasana mempelai Amin Kalau ada suasana mempelai Itu berarti Ada cinta yang sedang Membara Amin Yang dinyalakan oleh Api Tuhan Haleluya Haleluya Laju terus Suara orang-orang yang mengatakan Bersyukurlah kepada Tuhan Semesta alam Sebab Tuhan itu baik Iya terus Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Iya terus Sambil mempersembahkan korban syukur Di rumah Tuhan Iya Sebab aku akan memulihkan Keadaan negeri ini Seperti dahulu Katakan Haleluya Tuhan akan pulihkan Kota Baliki Tuhan akan pulihkan Tobasa Tuhan akan pulihkan Sumatera Utara Tuhan akan pulihkan Indonesia Tuhan pulihkan Keluar kamu Tuhan pulihkan Hidu kamu Tuhan pulihkan Keadaanmu Temukanlah dia Sebagai pohon sanobar Haleluya Katakan Amin Jadi Saudara Berbicara pohon sanobar Bicara tentang Kesuburan Yang kita alami Dari Tuhan Kata kesuburan itu Bicara tentang Dua yang dijawab Terus Yang kedua Kita mendapat perhatian Tuhan Dan yang ketiga Kita mendapat Buah dari Tuhan Haleluya Yohanes 15 Ayat 7 dan 8 Firman Tuhan Katakan apa Ya Jikalau kamu tinggal Di dalam aku Ya Dan firmanku Tinggal di dalam kamu Ya Mintalah apa saja Yang kamu kehendaki Ya Dan kamu akan menerimanya Perhatikan ayat 8 Terus Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Ya Yaitu jika kamu berbuah banyak Kamu berbuah banyak Terus Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Katakan Haleluya Haleluya Ini tahun kita harus berbuah-buah lebat Katakan amin Katakan amin Amin Sama-sama katakan Berbuah lebat Berbuah lebat Siap berbuah lebat Siap Makanya Waktu ini Hari ini Adalah hari perkenanan Tuhan Carilah Tuhan Kejarlah Tuhan Amin Temukan Tuhan Kapan Waktu ini Amin Hari ini Maksudnya cuma hari ini saja Pak Waktu ini saja Setiap waktu Dan setiap hari Itu maksudnya Katakan haleluya Haleluya Yang mengerti dan diberkati Katakan amin Nangkap semua ya Jelas ya Sederhana ya Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua Kita tutup alkitab kita hari ini Semua kita akan di Tuhan pulihkan Tuhan sembuhkan